Kita beralih ke informasi lain, pemerintah tiga anggota TNI gugur dalam kontak senjata dengan anggota kelompok kriminal separatis bersenjata di wilayah Kabupaten Nduga, Papua. Para pelajuri TNI ini tengah bertugas mengamankan pembangunan infrastruktur Jalan Trans Papua antara Wamena dan Mumuku. Kontak senjata antara anggota Satgas Penegakan Hukum Satgas Gakum TNI dengan kelompok kriminal separatis bersenjata terjadi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Kamis Pagi. Kontak senjata itu berlangsung saat pasukan TNI melakukan pengamanan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena, Mumuku. Tiga prajurit TNI gugur dalam kontak senjata dengan anggota kelompok kriminal separatis bersenjata. Yaitu serda Miriwari Yadin, asal NTB, serda Yusdin, asal Palupu, Sulawesi Selatan, dan serda Siswanto Bayu Aji, asal Kelompokan, Jawa Tengah. Menurut pihak TNI, anggota kelompok kriminal separatis bersenjata juga tewas dalam kontak bersenjata itu. Ketiga anggota TNI yang gugur telah dievakuasi ke LSUD Timika, Papua. Selanjutnya ketiga jenazah trajurit itu akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. Pasukan TNI berhasil merampas lima pucuk senjata milik kelompok kriminal bersenjata dan menemukan jenazah yang diduga anggota kelompok kriminal separatis bersenjata, Papua. Pasukan TNI dikerahkan untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal separatis bersenjata yang dipimpin oleh Egyunis Kogoya. Dari Papua Timika, Nathan Making melaporkan.